Masih ketutup, nanti lagi kebuka katanya Jadi perhatikan disini Mencapai makom kewalian yang dimaksud Imam Fudail Itu bukan dengan banyak wirid saja, wirid penting Tapi mesti ada wirid yang lebih besar yaitu wirid sosial Sepakat? Kita ngomong begitu di pesantren di Madura Ternyata kiyainya habis hantam-hantaman sama saudara-saudaranya Yang gak milih yang saya pilih bukan santri saya Begitu, terkejadian itu Alhamdulillah beberapa pada insaf ya Beberapa insaf? Itu mengecewakan itu Kok kiyai? Ternyata kiyai itu mengalim becakitab Tapi pendidikan politiknya rendah Maka dia terjebak Maka kita perlu juga kiyai-kiyai ngerti politik Dan Alhamdulillah beberapa sudah masuk politik Cuma gak sabar juga Kalau bukan Pak Kiyai siapa lagi? Masuk juga ya Alek ya Ya gak apa-apa sih Kalau bukan kiyai ya siapa juga ya kan? Kalau kiyai ahli kitab korupsi Apakah itu merusak nama kekiyaian Atau dia merusak nama dia sendiri? Jadi kalau ada kiyai rusak Bukan berarti pesantren semuanya bobrok Bukan Oke Terserah hantum percaya itu tidak Tapi ini sudah terjadi ya Kata beliau di akhir zaman Berarti beliau lagi ngomong zaman sekarang Mungkin sudah diada di zaman beliau Apa itu yang terjadi? Kalau ketemu cipikan cipiki Tapi kalau di belakang Batin mereka bermusuhan Lebih gila lagi dari bertolak ke belakang Jadi lebih Islam gimana? PKS apa P3? Labang aja Kaabah coba Lebih Islam gimana? Partai Umat atau Partai BBB? Lebih Nurani mana? Hanura atau Gelora? Jadi itu semua Ijtihad politik Dan kita menghargai mereka semua Kita gak akan merendahkan mereka Dan kalau di tengah jalan mereka gugur Ada yang gugur sebelum nyalek Ada yang gugur lagi ingin jabat Gugur dan ikut korupsi Dulu anti-anti korupsi sekarang Nah ini Dia kena hadis ini Allah menyatakan Hai dunia pahitlah engkau Terhadap Kekasihku Orang yang terjebak korupsi itu gak masuk Na'udzubillah amin Amin Tapi kita doakan Semoga pemimpin kita Menjadi kekasih Allah Amin Amin Ciri-cirinya dicuci maki gak bales Oke Ini kita lihat nih presiden yang terpilih nih Kalau dia bales Dia terpancing emosi Wah itu bukan wali Tapi kalau dia kuat Berarti kolbu dia bening Malah orang yang ngata-ngatain dia Dia kemudian malah berbuat baik kepadanya Wah itu baru tuh Pemimpin akhir zaman itu Kalau begitu di Indonesia Mungkin maulid nanti di istana Tentara tuh Amin Amin ya Masa pusat kalah ya Kalsel aja udah 12 hari 12 malam bikin maulid Paman birin tuh gubernur tuh Masa pusat kalah ya kan Semoga nanti pusat buat majelis Ya Apa Hubun Nabi Cinta Nabi 12 hari 12 malam Amin Amin Kalau itu terjadi teman-teman Berkah kembali kita Saya ngeliat Brunei Brunei itu Penghasilannya gak banyak Tapi dia punya tambang yang diberkahi Dan mereka mengadakan maulid Nabi Seperti hari raya Walaupun cuma hari itu Ya Dan juga maulidnya Raja Rajanya keturunan Nabi katanya begitu ya Wallahualam isteri Ahakul nasbir redha Kalimat hikmah yang ketiga Belki Orang yang paling Orang yang paling berhak Atau yang semestinya Ridha kepada Allah Adalah orang yang mengenal Allah Ahlul ma'rifah Billah Kalau orang Islam itu Mengaku kenal Allah Terus coblosan dia Gak lolos Harus sendiri itu Gak usah pemakzulan-pemakzulan Gak sekunang ngomong-ngomong di TV Sampai berdiri-berdiri Ngata-ngatain orang itu ngapain itu Gak kelihatan Pejuang orang kenal Allahnya Malu-maluin Sebagai orang Islam Orang yang Sepantasnya Lebih dahulu Ridha kepada Allah Yaitu orang yang kenal Allah Nabi SAW Karena kenal dengan Sayyidah Aisyah Maka waktu Sayyidah Aisyah Menjatuhkan gelas Piring, marah gak Nabi SAW Yang marah orang Syiah Jadi teman Syiah orang Syiah Ngomong gini Isyadah Aisyah Haydi Aisyah Apa-apa nih Aisyah Masa dia berani buang piring depan Nabi Kurang ajar nih Bini Nabi nya gak pernah marahin Aisyah Kenapa ingin marahin Aisyah Itu Rempong sendiri Maka Mu'azamun Rafidah Jahiluna billah Wabirasulillah Kebanyakan kelompok Rafidah itu Gak kenal Rasulullah Kalimat hikmah yang keempat Ini tentang Ahlul Quran Adab Orang yang memikul ilmu Quran Tidaklah pantas bagi orang yang memikul ilmu Quran Baik hafalan atau sejenisnya Ayyakuna lahu ila makhlukin hajah Dia berhajat kepada makhluk Itu sebabnya banyak kiai di Banten Di Madura Di Jawa Tidak mau terima bantuan pemerintah Terjemahnya gitu Tapi kiai saya mau terima Saya tanya lah Bapak ini Jawaban beliau Kan kita gak minta-minta Kita dikasih doang kok katanya Oh gitu Imam Syarani gak mau terima Imam Syarani itu kalau ada penguasa Bawa duit satu kardus itu gak mau terima dia Dibalikin Tapi imam yang sebelahnya Imam Syarani terima Yaitu pilihan mereka Yang penting mereka sepakat dalam satu hal Mereka gak minta-minta Gak makhluk kiai proposal Semoga tidak tersinggung dengan kalangan itu Ya tersenggul sih gak apa-apa La ilal khulafa Tidak kepada para pemimpin Kejabat Famandunahum Apa lagi Pengusaha Ataupun di bawahnya Yang bagian Justru sebaliknya Orang yang kenal Allah Memikul ilmu Quran Hajat mahluk lah yang datang ke dia Maka kita lihat Setiap musim-musim politik Banyak calon-calon Stres datang ke Ke ustad ke kiai kan Minta restu Ada orang minta didoain jadi Apa gitu ya Tapi Ya begitu deh Datangnya cuma pas mau Ya urusan politik Dan itu terjadi Jadi di zaman Imam Syarani Pejabat-pejabat itu datang ke beliau Cuma karena ada masalah Jadi dia mulai dicurigai di istana Sebagai koruptor Lalu datang ke kiai Nanti kiai kasih wiridat Biar selamat Ya Dulu ada presiden kita Di Indonesia ini Dia undang semua Mursid-mursid Al-Zikir di Indonesia Untuk zikir di istana Supaya keluarga dia Partai dia selamat Sampai begitu Ingin menyelamatkan manusia Keluarga dia Dalam urusan dunia Pake amalan akhirat Yang bener gimana Ambil dunia Untuk nyelamatkan akhirat Itu yang bener Ambil dunia bagi-bagi Gitu Lakiannya kok mau juga Itu datang Airan saya Lam yudrik Indana Kita gak anti pemerintah Loh ya Kita gak anti pejabat Kita gak anti penguasa Kalau kita emang gak Apa Yang gak boleh itu kan Tetruk Baban Umar Kamu datang-datang Begini-gini Ke para Umar Itu gak boleh Cari-cari muka Tapi Membersamai mereka Boleh gak Maka saya Husnuzon Kepada Kiai Habib Sheikh Ulama Yang membersamai Para pemimpin Kenapa kita Berbaik sangka Kalau bukan mereka Yang di belakang Dukun di belakangnya Pilih mana Pilih mana Dukun atau Kiai Mening Kiai Cuma ada yang gak kebahagian Nasabnya yang disalahin Allah Masalli Ala Muhammad Layan bagi Lihamil Al-Quran Lam yudrik Indana Man adraka Bi qasrati Siamin Wala salatin Inama Andraka Bisakhain Nafsi Wasalamat Isadri Wanusil Al-Ummah Ilmu Kemakrifatan Ilmu Kewalian Yang kami dapat Kata Imam Imam Sulami Pada Salah Tidak didapat Dengan banyak Kuantitas Ibadah Bukan dengan Kuantitas Ritual Tapi Dengan Tazkiyah Dan Spiritual Lam yudrik Lam yudrik Indana Man adraka Atau Lam yudrak Tidaklah Dapat orang Mencapai Yang kami Capai Dengan Banyak Sholat Banyak Zikir Tapi Orang Akan Mencapai Yang kami Capai Bisakhain Nafsi Dengan Humble Easy Going Shakhain Ini juga Beserti Dalmawan Pemurah Maka Orang-orang Pelit Gak Bisa Masuk Tasawuf Gak Bisa Ya Maka Pelit Itu Penyakit Obatnya Bertorikoh Dulu Baru Nanti Bisa Jadi Sufi Tidak Tidak Semua Orang Bertorikoh Itu Sufi Jadi Jangan Heran Orang Bertorikoh Tengkar Tengkar Wajar Jatman Tengkar Tengkar Saya Malumi Kenapa Karena Mereka Baru Bertorikoh Sukanya Kesalahan Orang Walaupun Dikelarnya Mursyid Apa Wajar Kenapa Mereka Mengira Mencapai Makom-makom Ini Dengan Kualitas Sikir 70.000 Solat Banyak-banyak Dan Dia Lupa Itu kan Amalan Pribadi Amalan Yang paling Hebat Itu Bukan Amalan Pribadi Amalan Mencintai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Berhati Kalian Tidak Akan Dapat Makom Kami Kecuali Dengan Dermawan Rendah Hati Easy Going Kepada Siapa Umat Nabi Muhammad Wassalam Tidak Menyimpan Dendam Sakit Hati Musuk Hati Kepada Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Terakhir Wannus Lil Ummah Dan Tulus Untuk Membantu Menasihati Umat Berkorban Untuk Umat Di dalam Mustalah Sufi Orang Yang Suka Berkorban Itu Disebut Futuwah Dari kata Fata Apa istilahnya Futuwah Diambil Dari Lafaz Fata Yang ada Pada Asistennya Nabi Musa Nabi Musa Itu punya Asisten Itu anak Muda Namanya Yusa Bin Nud Disebut Fata Si Fata Ini Fata Ini Dia berkorban Mau bawain Hidmat Kepada Nabi Musa Yang gak jelas Mau kemana Cuma suruh Bilang ini Kamu bawa ya Ikan ini Katanya sih Ikan koi Bener gak itu Walau Alam Tanya maalinya Ikan itu Kecil Dibawa Itu Kayak gak masuk akal Ngapain coba Bawa ikan Apa urusannya Ikan itu Dengan Nabi Khidir Dan Fata Karena dia Berguru Kepada Nabi Musa Dia tinggalkan Egonya Ditinggalkan Kampungnya Dia masih muda Ditinggalkan Kekasihnya Gak kuat Gak kuat Kalau diribat Kalau bisa Antum Dapat kekasih Disini Kita fasilitasi Allah Allah Masul Ya Allah Untung Berpuligami Masih ditutup Diribatkan Kalau gak Udah seneng Tuh Gak ada Masih ketutup Nanti lagi kebuka Kekasihnya Perhatikan disini Mencapai Makom kewalian Yang dimaksud Imam Fudail Itu bukan Dengan banyak Wirid Saja Wirid penting Tapi Mesti Ada Wirid Yang lebih besar Yaitu Wirid Sosial Kita Disakitin orang Kita gak sakit hati Namanya Salamutus Soder Di depan Dia ngomong apa Di belakang Dia ngomong lain Antum Kemudian berlepas Ya sudah Gak apa-apa Itu namanya Salamutus Soder Udah begitu belum? Kalau Salamutus Saudar istri Membiarkan suami kawin Lagi katanya Enggak Enggak Itu Jangan jadi modus Lam yata zayyan An nas Bishayin Afdal Minas Sidqi Wa Talabil Halal Oke Lupakan itu Candanya selesai ya Lam yata zayyan An nas Bishayin Afdal Minas Sidqi Wa Talabil Halal Tidak adalah Perhiasan Manusia Yang Lebih Afdal Daripada Dua hal Saja Satu Sidik Kesungguhan Dan Kejujuran Kepada Allah Dan Tolabil Halal Dan mencari Nafkah yang halal Meskipun sedikit Ya Maka guru Itu senang Memurid yang Sadiq Meskipun Amalannya dikit Yang penting Dia sadiq Tasdik Ya Dan Tolabil halal Murid itu Kenapa Tidak bisa Menikmati Zikir Karena dia Makannya Tidak baca Bismillah Cek Cek aja Hari itu Antum Tidak makan Baca Bismillah Minum Baca Bismillah Itu zikir Tidak enak Apalagi Makannya haram Yang aneh Makannya haram Tapi Baca Bismillah Ceritanya Mulai lagi Asul Zuhdi Ini hikmah Keberapa 1,2,3,4,5,6,7 Orang kira Zuhd itu Membuang Harta Membuang Dunia Bukan Asul Zuhdi Inti Daripada Kezuhdan Inti Sari Inti Tepati Daripada Kezuhdan Apa Ar-Ridha Anillah Ridha Teriman Rimau Apa Yang Allah Tetapkan Bagimu Itulah Zuhud Yang dimaksud Para Sufi Jadi Jangan Heran Imam Syazili Kenderaannya Banyak Dan haji Setiap Tahun Kenapa Dia Ridha Dengan Pemberian Allah Yang Dulu Dan Sekarang Dulu Sedikit Sekarang Banyak Itu Dia Ridha Siapa Yang Kenal Hakikat Manusia Jadi Beda Anas Dan Insan Insan Itu Hakikat Kita Kalau Anas Manusia Kebanyakan Siapa Yang Kenal Siapa Itu Manusia Istaraha Dia Akan Rehat Manusia Sifatnya Apa Pelupa Ini Orang Ngaji Ngaji Begini Jangan Dikira Benar Semua Ini Benar Karena Dia Ngerasa Nggak Benar Maka Dingaji Begitu Jadi Nanti Antum Jangan Ngomong Gini Masa Murid Tarekat Begini Jangan Begitu Justru Karena Dia Murid Tarekat Dia Baru Murid Maka Dia Begitu Hatta Dia Seorang Murid Karena Dia Seorang Manusia Pasti Ada Celah Begitu Kecuali Guru Antum Nabi Banyak Murid Menuntut Gurunya Jadi Nabi Banyak Murid Menuntut Gurunya Jadi Malekat Benar Masa Guru Begitu Kata Murid Entah Yang Jadi Guru Gak Begitu Kalo Kita Berguru Guru Itu Bukan Malekat Dia Seorang Manusia Istaroha Murid Ketika Datang Ke Guru Guru Juga Memandang Begitu Kok Kadang Murid Begini Kadang Murid Begitu Ya Guru Sudah Paham Wajar Kan Dia Manusia Dia Bukan Malekat Kata Buya Aldomi Amalkan Zikir Ini Banda Sholat Ia Diamalin Sekali 15 Hari Ya Diamal Yang penting Jujur Apa itu Ada yang Jujur Kalau Mau Kenal Orang Lagi Seneng Apalagi Marah Kalau Mau Kenal Orang Lihat Dia Lagi Marah Coba Perhatikan Menurutku Kata Imam Fudil Persaudaraan Itu Tidak Hanya Dalam Bab Yang Seneng Seneng Wala Kinni Ataqid Ikha'ahu Fil Ghadab Perhatikan Dia Saat Marah Apa Yang Dia Kalamkan Apa Yang Dia Katakan Barulah Ketahuan Dia Saudaramu Atau Tidak Ya Gimana Sudah Ketemu Teman Begitu Lagi Marah Pun Dia Masih Bisa Jaga Gitu Dia Marah Dia Mungkin Kata-katanya Nyakitin Tapi Dia Masih Bisa Jaga Bisa Gak Begitu Gampang Ini Naikin Dikit Bukan Guru Itu Pas Sedang Sedang Ngajik Guru Marah 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 Urusan Ma'rifatullah Atau Urusan Ego Dia Kalau Guru Marah Ego Dia Bukan Guru Sejati Dia Bukan Mursyid Kamil Mursyid Naqis Ya Na'uzubillah Amin Mursyid Jum'a Mursyid Mursyid Mursyid